Dalam kegiatan reses masa sidang 3, anggota DPRD Kota Jambi Martua Muda Siregar yang diselenggarakan di RT 22 Kelurahan Talang Bakung pada hari Minggu Siang 20 November 2022 dirinya menampung berbagai aspirasi masyarakat Kota Jambi, salah satunya terkait infrastruktur jalan dan lampu penerangan. Minggu 20 November 2022 dikelar reses anggota DPRD Kota Jambi, masa sidang 3 Martua Muda Siregar. Reses tersebut diselenggarakan di RT 22 Kelurahan Talang Bakung, Kota Jambi dalam rangka mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dalam kegiatan tersebut turut hadir anggota DPR RI fraksi Nasdem, Hasbi Ansori, dan anggota DPRD Kota Jambi, Maya Siregar. Dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD Kota Jambi Martua Muda Siregar menyampaikan bahwa reses kali ini banyak masyarakat yang mengusulkan mengenai infrastruktur jalan dan lampu penerangan yang nantinya akan diperjuangkan untuk direalisasikan. Hari ini kita melakukan kegiatan reses untuk masa sidang ketiga tahun langgaran 2022. Kemana pada hari ini kita melakukan kegiatan reses di RT 22 Kelurahan Talang Bakung. Apa aja nih kok aspirasinya? Alhamdulillah dalam kegiatan reses tadi terdapat beberapa aspirasi keinginan maksud dan tujuan dari warga RT 22 yaitu pemberdayaan masalah infrastruktur jalan penderangan lampu MPJU selanjutnya untuk keadaan PNKM. Jadi akan segera dilaksanakan? Kedepannya akan kita perjuangkan nanti kita bawa ke DPRD Kota Jalan ini kita perjuangkan kemudian akan kita usahakan terwujud apa yang diinginkan oleh warga RT 22 ini. Pada kesempatan ini Martua juga turut membagikan sembako kepada masyarakat yang hadir. Sandi, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!